230 gamers dari tanah air dan luar negeri berkumpul dan bertanding demi unjuk gigi dalam Southeast Asia Cyber Arena. Kompetisi e-sport terbesar di Asia Tenggara tahun ini, hadiahnya mencapai 1,4 miliar rupiah. Kompetisi diawali dengan kualifikasi di 16 kota di tanah air. Gamer luar negeri yang turut berpartisipasi datang dari Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Games yang ditandingkan antara lain Mobile Legends, Arena of Valor, PlayerUnknown's Battleground, Point Blank, dan Dota 2. Ini tahun pertama UNIFI kita melaksanakan turnamen e-sport di tanah air. Turnamen ini sebenarnya kita sudah mulai dari sejak April. Kita melakukan kualifikasi secara offline di 16 kota. Dan menghasilkan sampai hari ini kita menghasilkan 200 finalis. Berdasarkan riset Newzoo, perusahaan analisis gaming terkemuka dari Belanda. Tahun 2017 ada 43,7 juta gamers Indonesia yang rela membelanjakan uangnya hingga total 880 juta dolar AS atau kini setara dengan 13 triliun rupiah. Potensi ini tentunya menempatkan Indonesia di posisi 16 dunia dengan sisi pendapatan gaming yang besar. Di Asia Tenggara, Indonesia menjadi salah satu leading dalam perkembangan e-sport. Tahun 2019 mendatang, penggiat e-sport diprediksi akan melonjak tajam. Harapannya e-sport tanah air bisa menjadi salah satu potensi dan pusat industri yang bisa dikembangkan dan berkontribusi pada pendapatan negara. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!